Proses pembangunan Stadion Surajaya di Lamongan telah mencapai 51 persen. Pemasangan precast untuk tribun hampir selesai, hanya tersisa bagian sudut. Lampu stadion dan videotron di tribun timur sudah terpasang, sementara penanaman rumput lapangan sudah selesai. Menurut Agung Prasetyo, Project Manager Wika Gedung, pemasangan kursi penonton akan dimulai akhir bulan ini, dengan target selesai pada November. Tribun Barat akan memiliki kursi untuk penonton reguler dan VVIP. Fasilitas lain, seperti ruang ganti dan ruang media, sudah memasuki tahap finishing. Agung optimistis pembangunan stadion bisa selesai sesuai target pada akhir tahun ini. Bupati Lamongan, Yuhronur Effendi, berharap stadion yang berstandar FIFA ini bisa menggelar event internasional dan memberikan dampak positif bagi ekonomi Lamongan, terutama setelah pembangunan Jalan Lingkar Utara Rampung. Karena semuanya berstandar internasional, berstandar FIFA, ini nanti bisa menjadi event-event, tidak hanya event-event, pertandingan nasional saja, seperti Liga 1, Liga 2, tapi juga untuk event-event yang lain, event-event nasional maupun event-event internasional. Dan kita berharap juga nanti semoga ketika stadion ini bisa dipakai, kita sudah dijadikan pemerintahan Liga 1. Kami dari Wikagedung masih optimis selesai, karena untuk progres terbesarnya adalah di area luar. Kalau interior saat ini memang belum masuk ke paket kami. Ini yang masih dipicarakan internal antara disporai, pak, dengan BPUPR. Pak, kendala cuaca, pak, ini mau mengasuki usi hujan juga. Kalau cuaca, Oke, kalau Alhamdulillah cuaca kami harga tidak berpengaruh sangat besar ya, pak, ya. Karena semua pekerjaan di internal kita sudah mulai, tadi Bapak-Ibu bisa lihat seperti apa kekurangan finishing. Dan untuk penutupan perikas juga tinggal sedikit saja di area sudutan saja. Jadi bagi kami, insya Allah, masalah cuaca tidak begitu mengambat akhirnya, pak.